video ini akan dimulai dalam 10 dedik jadi sebelum video ini dimulai tekan tombol subscribe di bawah saya hitung sampai 5 go oke thank you guys selamat menonton enjoy saya lihat di Alapes ranking 5-6 sekarang di Riga Spanyol cukup kuat di tim itu dan banyak yang kita raih walaupun sebagian besar sebetulnya sudah saya lakukan karena saya sudah membiasakan ini ketika saya pulang dari Inter kemudian saya sudah biasakan di Persib jalan dulu dan terbawa ke sini dan ternyata setia saya datang saya pun sudah saya sampaikan betapa pentingnya persiapan sebelum latihan inti karena kita latihan di lapangan yang berpindah-pindah tidak mempunyai satu camp karena mereka punya camp dan disitu ada ruangan gym jadi sebelum lalu kelompok umur manapun sebelum turjen di lapangan mereka selalu masuk di ruangan gym dan itu sudah saya lakukan walaupun di luar dengan alat-alat yang sederhana dengan alat yang seadanya mereka sudah maju melakukan itu saya sudah sampaikan pengelitian ini kepada pemain supaya akan lebih siap lagi salah satunya itu perbedaan yang cukup signifikan antara Indonesia dengan Spanel apakah kita lakukan? ya yang pasti yang jelas pasti ya karena kita belum satu klub cundi kita yang memiliki camp memiliki fasilitas yang begitu diharuskan oleh sebuah klub spakula proporsional kita belum belum memiliki itu mungkin kalau ditanya apa yang paling mencolok perbedaan ya itu kan ke Camp Nou juga itu Camp Nou hanya itu stadion stadion saya akan ada bulutak tidak ada game sudah pernah melaksikan campnya di atasnya lagi ke lagi ke Girona oh iya betul lagi ke Girona sama GPT kayaknya kan sekilas pemegangannya Camp Nou sama GPT sama ya dalam lapangannya terutama kondisi lapangannya rumputnya kita hampir sudah mungkin besarnya mirip walaupun masih kalah besar juga tapi ya boleh dikatakan pandangan dari jauh bisa dicatakan seperti ini ini menunggu coach pulang dari Spanyol coach terkait penambahan pemain oke apa dari Spanyol sudah ada gambaran ya bisa saya sampaikan hari ini sudah datang flag racing namanya Amiro Balde ya tapi untuk menjadi seorang pemain persebaya pemain profesional Liga 1 di Indonesia harus melalui tahapan demi tahapan salah satunya sektor sehatan hari ini akan diakukan itu ya setelah lengkap sehingga nanti bisa diterima kesimpulan kazak atau tidak seorang pemain masuk disebut dari mana coach dari Portugal Gwenea tapi dia paspor Portugal juga dan dia cukup sejak rekamnya dia juga pernah main bareng sama topernya Liverpool siapa? pandi pandi ya dia pernah juga di lint eh sorry di gerasgo tadi setelah tubuh juga sangat tatapis dia 193 tingginya proporsional badannya mudah-mudahan kemampuannya sesuai dengan sarapan kita baru satu itu baru satu minggu depan yang selalu datang lagi itu yang Asia dulu jadi kalau misalnya Dutra datang udah-udah minggu depan sudah ada tiga apa yang membuat coach tertarik dengan Valde coach? dia saya lihat di cek rekam dia buat dan jujur untuk kelas pemain yang seperti itu tidak bisa trial ya yang trial biasanya pemain labal-labal yang mau di trial kalau pemain yang sudah seperti itu jadi saya percaya dengan pandangan saya dan termasuk sharing dengan teman-teman sama pelatih tahapannya apa? hanya hari ini tes hari ini tes fisik tes kesehatan tes kesehatan terutama kesehatan dulu mungkin dengan dokter hari ini mereka kena lakukan mungkin 2-3 hari saya pikir masih ada satu dokter soal rekrutan Anjar itu rata-rata pemain muda dan juga beberapa punya posisi bisa dimainkan di beberapa posisi itu karena saya sekali lagi membuat komposisi pemain itu sesuai dengan kebutuhan posisi sehingga ada 1-2 pemain yang utility bisa main di beberapa posisi dan muda dan cukup berkelenta itu yang menjadi prioritas mudah-mudahan kalau dia bisa in dengan Persebaya bisa dipakai dalam jangka panjang itu harapan satu slot striker lokal itu apakah ngambil dari Persebaya Junior atau X-Team Nas enggak saya pikir pemain yang sudah jadi ya karena kita butuh kaparnya putih-putih pada apa-apa dengan striker utama sudah ada namanya yang dibutin sudah 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 ada proses negosiasi atau yang untuk striker lokal ini mungkin saja saya bisa kisih-kisih naturalisasi misalnya seperti itu oh oke oke hari ini dia kembali ke Indonesia tapi kembali ke Indonesia lihat nanti lihat prosesnya seperti apa kita lihat masih terbuka masih terbuka buat saya masih terbuka oke oke selamat menikmati selamat menikmati